Saudara seorang pria di Kecamatan Pemangkat ditangkap karena diduga melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Mirisnya saudara tindak beja tersebut dilakukan pelaku saat istrinya sedang sakit. F, pria usia 40 tahun ini diperiksa secara intensif oleh tim penyedik unit Reskrim Polsek Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ia menjalani pemeriksaan setelah ditangkap lantaran diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang masih berusia 8 tahun. Parahnya lagi perbuatan asusila tersebut ia lakukan di tengah istrinya dalam keadaan sakit. Perbuatan bejat pelaku terungkap saat sang istri yang tengah sakit memergoki F telah mencabuli anaknya. Syok melihat perbuatan suaminya, kondisi sang istri makin drop dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh, ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemangkat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku melakukan aksi bejatnya dengan iming-iming memberikan uang jajan Rp2.000 pada korban serta melakukan pengancaman. Jadi kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tirinya untuk pelaku sudah diamankan. Untuk kronologis kejadiannya, jadi pada saat pelaku bersama-sama berada di rumah dan sekamar, si pelaku pada saat modusnya si istri sedang sakit, posisi sakit dan tidur disitu melakukan aksi bejatnya. Dan untuk aksi bejatnya sesuai keterangan dari korban dan ibu korban sudah melakukan tiga kali perbuatan. Korban pada saat ayah tirinya akan melakukan aksi bejatnya, diiming-imingi uang sebesar Rp2.000 dan ada pengancaman terhadap korban. Akibat perbuatan bejat pelaku, korban kini harus menjalani perawatan intensif untuk menghilangkan trauma. Terima kasih. Terima kasih.